Intro Hai, halo apa kabar? Selamat datang lagi dengan saya, Sri Christian Hari ini karena gak ada kegiatan yang saya lakukan Saya melakukan sesuatu yang berbeda Karena pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk video reaction Apa yang akan saya reaksi? Bukan, belum-belum sesuatu yang besar Saya cuma ingin mereaksi satu video Yang kemarin saya lihat-lihat lagi Ada video yang saya upload di Youtube saya Sekitar 4 tahun yang lalu Tetapi sebelumnya, sebenarnya membuat video ini jauh sebelumnya gitu Di video dari 4 tahun ini Dan ini adalah sebuah lagu yang saya nyanyikan Bersama satu orang teman Kita akan lihat bagaimana video itu Sebenarnya saya menceritakan tentang latar belakang video itu Atau lagu itu seperti apa Tapi sebelumnya kita akan berpindah dulu kameranya Bisa pakai kamera HP Sekarang saya mau pakai kamera yang saya gunakan di laptop Jadi kita akan kebalik dan agak tidak jelas di kamera di laptop Nah Sebentar Kita lihat ya betapa perbedaannya dari Saya yang dulu ini Dengan yang sekarang Kurus sekali Jadi lagu ini saya buat ketika Saya nyanyikan ketika saya di Thor Di tahun Orientasi Rohani Di Jangli Jadi Kalau sebenarnya sih Kalau yang dibuat Kalau dari sekarang Itu tahun 2000 Berapa ya saya di Jangli Itu 2012 apa ya? 2012 kayaknya Benar gak sih? Gitu terus kemudian Direkam Di sana Gitu Jadi di jauh Jadi jauh dari Empat tahun yang lalu Jadi kalau sampai 2012 Sampai sekarang udah berapa tahun Sudah hampir Delapan Belan tahun mungkin ya Sudah Panjang Waktu Jadi kalau Sekian tahun Terus jadi sekurus ini Kemudian jadi segemuk ini ya Entahlah Aku adalah Ranti yang Terlapah Aku Hanyalah Daunmu Lelayu Kau mau Jangan Aku Berbaik Di Jang Keantarku Ya jadi Saya tidak sendiri Karena saya Bersama dengan Satu orang teman Di sini namanya adalah Lanang Lanang ini sudah tidak menjadi brother Jadi Sudah menikah Beberapa tahun yang lalu Terus jadi awalnya Ini lagu ini Kalau di Di Terus dari tadi Aku adalah Ranti yang Telah Patah Kayak gitu Jadi ini lagu ini Saya buat ketika Saya retret Awal Retret Luka Basing apa ya Jadi di Jadi di Paseban saat itu Kita retret Di sana Karena Setelah Penjubahan Kalau tidak Salah Setelah penjubahan Terus ada Retret awal ini Dan Saya membuat lagu Aku dan Aku ini Jadi Kalau yang Dibait awal ini Mengatakan bahwa Aku adalah Ranti yang telah Patah Aku Ranti yang Mulai layu Ya iyalah Mulai layu Ya iyalah Karena Pada saat itu Kan saya sudah Tuba Bangka Masuk menjadi Suramperator Tapi kemudian Dipanggil untuk Bersama dengan Anak-anak muda Ini Sama lanang Segala ini Jadi dulu Awalnya kita Ber Tiga belas Tetapi Sekarang Tinggal Tiga Dan yang satu Sudah Tahbisan kemarin Tinggal Berdua Yang Lump Terima kasih Luka di Saat aku Berbalik Adakah Buat Saat Aku Mengatap Kau Mau Sembur'kan Ku Alah Rintang Nandang Aku Jadi Baru Ya jadi kalau udah saat tadi laku ada luka di saat aku berpaling Jadi retret luka batin ini adalah untuk melihat masa lalu Melihat perjalanan hidup kayak gitu Terus kemudian untuk berusaha untuk menerima Berusaha untuk belajar untuk menerima Belajar untuk menyembuhkannya Supaya dalam perjalanan berikutnya Itu tidak menjadi beban lagi Jadi kenapa ada kata itu Karena dalam kehidupan kita kan Apalagi saya kita dalam perjalanan panjang Sekian puluh tahun hidup Kalau temen-temen masih muda-muda ya Kalau sekian puluh tahun hidup gitu Pasti ada banyak hal yang terjadi Terus kemudian juga Banyak hal yang pernah dilalui Nah itu memaafkan-memaafkan Banyak hal di masa lalu yang pernah ada itu Jadi retret luka batin adalah Itu apa namanya Kalau luka batin sih apa sih silahnya Kayaknya itu deh Jadi dulu pas ya Tapi itu Jadi intinya yang kedua adalah Baik kedua adalah tentang itu Tapi BTW ini lanang kalau lihat pasti Emosi jiwa ini kurus sekali dia Kan ku lalui jalan Bangilanku Terjauh dan peliku Ku tak ngapang Buat ku mampu Ikuti segala Kan ku lalui jalan Backgroundnya ini adalah kapel Ini adalah kapel dari Tahun orientasi Jangli ketika saya tinggal Karena teritanya cuma Tinggal setengah tahun Kemudian pindah ke Mana salah tiga Karena tempat ini dibangun Jadi sekarang kalau anda kesana Kapel ini sudah gak ada Ini mungkin salah satu-satunya dokumentasi yang masih ada Sebagai kenang-kenangan Jangli yang dulu gitu Yang pertama dulu Mungkin kalau pengen tahu seperti ini Tapi sekarang sudah Berbeda sangat Berbeda sekali Karena bangunannya sudah bangunan Yang modern ini Wartunya latarnya Biru gitu Terus Mumpung ingat juga Ini dulu saya rekam Bersama lanang itu Pada saat Istirahat Jadi ada jam Siesta Kayak gitu Istirahat jam 1 Sampai dengan jam 2 Kami rekaman ini Dibantu oleh Salah satu orang Dari Komsas Paroki mana Di Semarang Baru membuat profil Terus kemudian Merekam lagu ini Kita rekaman lagu Aku dan Aku ini Ada luka di Saat aku Berpaling Agakkah putih Saatku Mengatap Kau mau Sempuhkanku Halau Menyintangkan Menyintangkan Aku Jadi Baru Ku 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 Lalui Jalan Tanggilan Ku Terjalan Perliku Kan Ku Kan Ikuti Engkau Selamanya Selamanya Selama Hidupku Ku Ku Tau Ku Tau Kau Kau Buatku Mampu Ikuti Skala Kendanku Kendanku Tau Kau Kan Buatku Mampu Ikuti Skala Kendanku Tekak Kau Tau Seperti Masih Hehehe, ya Ya Poin di ininya ya Poin di ropren yang saya buat itu memang Yang namanya perjalanan panggilan juga tidak akan mudah gitu ya Kutaukah akan membuatku mampu ikuti jalan panggilanku Ya memang, ya 9 tahun ini bukan hal yang mudah untuk saya menjalannya Dan pasti Tuhan ada bersama dengan saya Satu hal yang selalu saya pegang adalah Apa? Cukuplah kasih karunia ku bagimu Karena dalam kelemahanlah kuasa ku sempurna itu yang menjadi pegangan saya Ya betul, jadi kita lihat betapa dulu perjalanan saya dari yang kurus Sekali itu karena saya benar-benar ketika masuk di Tor kan Benar-benar mencoba belajar sesuatu yang baru Yang berbeda dengan kehidupan saya sebelumnya Jadi memang harus benar-benar Kayaknya saat itu benar-benar terkuras pikiran, hati gitu ya Untuk mencoba sesuatu yang baru lagi Yang biasanya bangun siang Harus bangun pagi, setengah lima pagi atau sebelumnya Hehehe Yang biasanya kerja Kita harus mengikuti rutinitas yang ada Terus kemudian juga Apa ya, kayak kebiasaan-kebiasaan Kalau dulu pun Misal gitu, kalau di kota baru kan biasanya sore gitu Ini pagi Ya harus benar-benar tergiatan memang Jadi ya kalau sekarang saya lihat diri saya dulu sekurus itu ya Sudah layak dan sepantasnya lah Ya udah gitu aja untuk hari ini Untuk reaction lagu Aku dan Aku Kalau ada pengen tahu lagunya seperti apa Silahkan dilihat di 4 tahun yang lalu Di video Youtube saya Di Youtubenya Drey Christian Silahkan ketik Drey Christian Aku dan Aku Dan mungkin kalau ada di antara anda yang pengen cari action apa gitu Boleh lah Judulnya ini kemarin cari-cari Caranya kayaknya pernah Ternyata nemu gitu Kita terus hari ini Diaplikasikan Diaplikasikan Dipraktekkan untuk anda Apa namanya Reaction lagu Aku dan Aku ini Yaudah segini aja untuk Youtube saya hari ini Terima kasih teman-teman sudah bergabung Terima kasih Selamat siang Dan bye-bye